Rencana Pemprov DKI Jakarta akan menaikkan harga tarif sewa rusun awa sebesar 20% per 1 Oktober dikeluhkan para penghuni rusun. Warga tolak rencana kenaikan tarif sewa karena terlalu membebani ekonomi warga yang mayoritas berekonomi lemah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif rumah susun sederhana atau rusun awa sebesar 20% per 1 Oktober 2018. Kenaikan tarif tidak hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk masyarakat yang terdampak relokasi. Untuk warga relokasi, tarif termurah menjadi Rp187.000 per bulan. Sedangkan untuk warga umum, tarif termurah menjadi Rp409.000 per bulan. Kebijakan tersebut diatur dalam Pergub No. 55 tahun 2018 tentang penyesuaian tarif retribusi pelayanan perumahan. Pemprov beralasan, kenaikan tarif merujuk pada indeks harga dan perkembangan perekonomian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Kebijakan ini pun menuai protes. Penghuni rusun awa Tambora Jakarta Barat menolak kenaikan tarif retribusi. Mereka menilai kenaikan tersebut menambah beban hidup, terutama bagi yang berpenghasilan rendah. Apalagi pembayaran sewa belum termasuk listrik dan air. Sekarang saja pembayaran rusun sudah lumayan cukup besar, sekitar Rp500.000an, dan itu belum termasuk air dan listriknya. Karena kan kemarin listrik sempat disubsidi, kita agak terbalik untuk listrik.